Hai let's go guys game ketiga ya antara RRQ melawan EFOS Glory kita lihat aja bos siapakah yang akan diinterview Monika ya Jangan lupa menonton sampai akhir guys karena interviewnya ada di paling belakang ya Sujin pakai Joy Duren pakai Gatot xp guys ya gila sih walaupun memang tadi dari audience prediction dari talent prediction kenapa enggak ruginya aja yang di xp bro ya kesempatan masih tetap ada terutama dengan Ivo Slory yang mereka udah bangkit di game yang kedua dan sekarang lebihnya romer ya ini bisa membuat derby klasik ketiga puluh tiga ini milik dari Ivo Slory karena ternyata ada celah juga untuk mengalahkan Araki Hoshi tadi game yang kedua yes dan kalau kita kita melihat dari balik lagi buat emblemnya Moskow dengan basic common emblem dan juga ada tenacity bisa jadi bermain dengan cukup defensif ternyata untuk Skyler lebih akan mengincar untuk item yang jadi dati di mid game dan ternyata ngelihat dari Gatot kacanya yang belum temporal reks ya nggak ngeliat dari Gatot kaca untuk idung coba-coba segi sedari tadi geser artigis dengan adanya satu powerpiknya itu adalah Ruby seperti biasanya soalnya heronya satu sosok momentum ya bisa dipegang oke tapi flika bersegar seorang James Ujin coba melakukan pengejaran depan sana tapi kayaknya masih terlalu jauh dan terlalu mahal ketika dia membuang banyak banget dan itu ketika Natsko winrette tidak cukup baik Anavel juga sama tapi memang balik lagi mau winrette kalah atau winrette menang semua bisa pecah disini ya aku pengen lihat daeran dengan Gatot kaca sebenarnya apakah debut untuk dia juga nih buat mainin Gatot kaca EXP dan bener ya karena cukup jarang melihat Gatot kaca ada di EXP apalagi di season 4-12 sekarang mayoritas itu bermain sebagai roamer Hai nyeput megangin tapi ya balik lagi mungkin dengan adanya Ruby yang udah comfort banget buat ijok ya ini dimanfaatin aja tapi tertul yang pertama sekarang udah mulai disetap nih sama anaknya juga pengen-pengen pake Saikot mempunyai informasi sana ada seorang Ujin avatar of kajian nangkap ke depan tapi berhasil dilindungi para pasukan dari tim Aduh Anavel yang dapet bro enggak satu hit belakang walaupun kehilangan karena power of retribution tapi membuat Saikot menjadi power di area EXP lain bener-bener tidak bisa dipendung Saikot dengan energi kurang kuat zoning outnya bener-bener berhasil uh sebenernya evo glory mereka selalu bisa dapetin keunggulan di early game betul dan ini terlihat lagi dengan tertul yang mereka kantongi terlihat juga dengan avatar of guardian yang lumayan tadi kecepatan dengan Rhythm of Joy juga yang sudah sudah di-trigger duluan ya dan memang sangat sulit apalagi heavy spinnya ini bisa menjauhkan Joy juga Joy tanpa anti CC berat udah enggak kan ya betul udah enggak sama sekali cuman menetralkan lah kalau dia kena slow movement speed bisa tiba-tiba netral kalau ada Electrifying Beats oke oke Ido masuk ke dalam perangkap para panggungan dari sang bacaan para mis dengan Dendora mencapai menyelamatkan karena seorang Ido tapi tidak pakai kakal informasi yang didapatkan dengan adanya first blow out di tangan dari seorang Anavel membuat tim RRQ kembali lagi kehilangan daya dobrak di early 1000 gold di front wah ini evo's glory mode sprint ya kayaknya bener-bener mereka bangkit dengan begitu kerasnya juga dengan 1200 bahkan ini adalah early game yang sangat-sangat dipegang sama evo's glory ini Anavel dengan perbedaan kalau ngeliat dari Nolan oke mereka menangkap sosok-sosok Anavel dengan gausnya coba direpasaran buset bisa di gocek lo 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 saykot konsernya memang gitu guys ini beda cerita ya kalau ngeliat dari nasib Nolan dari Sutsuji jila 16% doang bro walawe kalau soal hudian jangan ditanya ya yang penting menangnya aja ya menang siapa udah itu aja mengelamatkan Dairon waktu buying time yang berhasil diberikan tapi tidak membuat para pasukan dari tim RRQ bisa memastikan mendapatkan cara turtle kalau zoning out dengan adanya purple yang udah pop up dari tim evo's ini dirusu sama Dairon ini mereka butuh untuk mendapatkan purple dulu sih sementara turtle nya sudah mulai di start juga Dairon lihat EXP yang sudah meninggalkan EXP lain mereka berdua nih betul sekali tapi dengan adanya kondisi buying time in love para pasukan dari tim evo's mereka akan siap kembali memperrebutkan turtle mereka yang kedua dengan kondisi yang full line up dan juga full power ya ini udah ready sih dari nether lho hei Psycho Psycho Setengah niat itu tadi guys ini bencana diteriakan kembali nampaknya di line up dan membuat para pasukan dari tim Arar Kiyoshi kali ini akan coba gantian melakukan takeover tapi sabar lagi kayaknya dari kedua belah tim mereka gak mau buru-buru tapi bakal dicepetin kayaknya sekarang oh dicepetin oh idok 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 menjadi target utama ya tengah pergerakannya suciin free hit ke belakang dengan ada kondisi dari drift mampor apor anakan para pasukan dari tim Marar Kiyo ya akhirnya mereka harus kehilangan idok lagi yes dan juga nether room akhirnya dibuka untuk cover idok tapi gak berhasil dan ini ngebuat kerugian banyak dialami oleh Arar Kiyoshi walaupun Skylar mencoba untuk menukarkan kerugian tersebut dengan adanya alter turret di rebatem link at least ada pertukaran ya yang bisa dilakukan juga meskipun tadi ada speed of destruction yang kena tapi Skylar tidak muncul sama sekali juga dan tetap Anavel masih sanggup untuk melakukan satu buat threat dan kembali Arar Kiyoshi diberikan pelinghan apakah akan meneruskan untuk damn Elisa bro Elisa Assalamualaikum kak tadi abis jumpi sekarang Elisa ya guys ya terima kasih udah datang ke MPL ID Extreme ya ampun nah kalian bisa kunjungi nih channel official streamer APL ID nih ada Evos Alisa halo masih belum sadar masih belum sadar masih belum sadar kita lihat ya kagetnya kayak apa nih biasanya reaksi-reaksinya kan loncat pager gak ya loncat pager loncat pager oh enggak ya akhir oh tenang ya kalem ya iya ampun gemes kalau gue streaming gitu juga ah pegang pipi gitu ya cocok kamu enggak sih makasih loh koreng 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 ya oke kita balik lagi ke Lina of Dawn kali ini iya kembali ya Skylar yang ternyata sekarang cukup aman nih beda cerita dengan game yang kedua tadi bener-bener ditekan terus-terusan iya karanya bebas apalagi dia marksman dia juga bisa melakukan split push ini masih lumayan enak lah dengan Moskov yang sedang dipakai sekarang tapi ingat untuk teamfight besarnya ini yang harus dijaga dengan Akio sekarang terlalu sakit terlalu sakit terlalu sakit terlalu sakit kame banget perkasa sekali terlalu wow mereka berhasil meredam setelah Natko tumbang luar ya nggak nunggu tapi akan segera dilakukan juga tersebut di mana kelihatan buat apa walaupun render segitu le tak bisa menahan DMS tidak maksainya bisa darah tipis-tipis beskis maksain dulu tertutup bakal diteko versi harusnya karena wawah ya sekarang yang megangin tertolnya suciin dan kita tahu gimana saat ini susah ya pekter terbosku keadaan lagi juga pasti dan perfecter untuk ifos glory lagi-lagi model awal yang mereka dapetin tapi perfecter tuh nggak ngebuat dari gold ini terpalu terlalu jauh nah karena untuk simpat yang terjadi masih bisa diimbangi tadi aku si mereka membaca juga ya Bagaimana arah untuk diversionnya Avatar of Guardian menjadi respon pertama dan respon kedua adalah spread of destruction yang juga kena tadi sebenarnya ini mau gak mau tadi untuk teamfight yang berusaha disetup dengan kibos mereka harus keluar dari rumput di orange bar dan ini upaya dari evos glory bener-bener loki-doknya dan kayak coba untuk di backup ternyata masih belum berhasil karena durasi heavyspin ini kan lumayan lama ya tadi ya sampai akhirnya spektrumotnya pecah ini Anavel udah ada hunter melvik hepta Oke tiga tempat Oke tiga penetrasi dalam dulu kalem kalem raju mereka kehilangan lagi daya Joy gimana head-to-head dengan sosok dasar nolan 1800 onsil bos waduh sucijin itu berhasil membuat sosok dari seorang kalau kini bertahan tanpa keluarin fliker 1 pun untuk jepit sujin cuman gagal tapi hidup mau cari keklaupun juga gagal Aduh Aduh suci nih lo baliknya gimana astaga bro gimana konsepnya di könnte ya terus ada shield juga kan tadi ya mau digejar juga susah apalagi ada alignment Ignition tapi Diren. Oke freestyle dulu. Avatar of Guardian untuk freestyle kali ini. Dengan kondisi para pasukan dari tim RRQ mereka masih punya split pusher dan Anavel untuk ngomongin Anavel vs Skyler itu gak bakal kuat nanti di arah late jam di sidelanenya. Oke. Gak bakal kuat. Anavel vs Skyler ya. Iya kalau misalnya bermain di split pusher ya. Yap. Oke tapi Lord sudah mulai di set up dulu sekarang. Sekarang goalnya memang gak terlalu jauh ya. Dan mungkin team fight yang bakal dicari dulu untuk human karena mereka tau set up nya mereka butuh banget untuk bisa mereka menangkan. Iya. Masih ada netherrame buat Rins jadi jadi segiata utama cuman kita selalu melihat juga ya netherrame dibuka heavy spin sudah tersedia untuk menjepit. Bahkan setelah Specter Mode selesai heavy spin masih ada masih filter dulu tuh. Iya itu dia dipecahin juga kan dari Specter Mode. Oke Anavel kali ini gak boleh masuk terlalu dalam tapi Dreams benar-benar melakukan pengawalan dengan sangat ketat. Membuat tim dari RRQ mereka harus merelakan melegowakan outer turret midline nya. Wah ini udah mulai terjadi keramaian juga sebenernya. Gak di line of down gak di MPL arena nih. Rame sekali. Rame rame bro. Seharusnya ya skill mereka pasti sama. Benar. Tinggal kekuatan untuk ya bagaimana mereka implementasi strat mereka nih yang dibawakan dari draft juga. Lalu secara laning RRQ Hoshi mereka unggul ya untuk di bottom lane nya. Kelihatan bagaimana wave management untuk RRQ Hoshi udah ready banget di bagian bawah. Tapi kayaknya mereka masih belum siap juga untuk start terlebih dahulu di Lord ini dan mereka akan menantikan untuk Lord nya lebih ke enhanced Lord. Bukan Lord yang biasa nanti. Menit 12 ya tanggung. Menit 12. 30 detik lagi tapi kalau ngeliat dari outer middle turret yang ancur juga ini kelaukun akan semakin leluasa gak sih untuk menghuni rerumputan. Asal jangan sampai template lagi. Karena kayaknya rerumputan itu bakal jadi awareness buat RRQ Hoshi. Karena udah dilakukan berulang kali ya. Dua kali tadi ya. Dua kali tadi sudah terjadi disana juga dan oke. Diversion ke belakang saja nih. Mulai di start memang belum enhanced Lord. Consil. Consil gamingnya mereka pecah belah dua ya. Jadi mau dapet dreams atau mau dapet psychos. Either itu psychos yang dapet. Dia following up. Kalau dreams nya dapet psychos yang bakal zoning out. Tinggal pilih aja. Oh di all in Lord nya. Oke. Got di all in. Apatah RRQ Hoshi. Sudirin. Ya Anavel yang dapet bro. Sud cuci malah mati. Waduh. Ya. Buset. Lair. Aduh Lair mati sih. Suset. Gwengkokan dilang. Skylar tidak dari saat mereka harus melakukan defense terhadap Lord yang ditangan dari tim ephos. Oke. Memang land jauh bisa dipegang sama Moskov. Tapi apa daya. Kalau ternyata digerbek rame-rame pake diversion. Betul. Yang datang bukan satu ya. Tiga yang datang tadi. Dan yang Skylar memang tumbang sama di Lord. Pertama ini akan menjadi Lord slow push untuk ephos. Mereka akan membiarkan dia berjalan saja dulu Pelan, lebih memanfaatkan untuk Super Minion Yang akan diproduce oleh Lordian Oke, tapi Ujinnya ini bener-bener gak ada space banget sih Kalaupun dia mau main Dia harus bener-bener flank jauh banget Dan sekarang siapa yang akan follow up Flanking yang dilakukan oleh seorang Sotsujin Karena susah juga ya Apalagi kalau ngeliat dari targeting avatar of Guardian Dikecer habis Kali ini untung aja momentum Berasa didapatkan oleh Sotsujin Untuk keluar dari zona top lane mereka Gelok full banget guys Tapi itu dia Kalau ngeliat bedanya Mungkin serangan kejut bisa dilakukan sama Ivo's Glory Bukan cuman dari edit nih Tapi yaitu dari diversionnya Beda sama avatar of Guardian yang ada Bayangannya dulu nih Jadi bisa dihindari kan tadi Udah mungkin itukannya 12 oke Widok dan juga rinse Oke Dan seperti biasa Sidecoach kapten kita bener-bener memberikan pressure Dan dari tadi dari dua game terakhir Sidecoach menjadi sebuah masalah Buseher Hampir aja guys Duren Duren Ya bener-bener dari Ivo's mereka gak boleh berbuat kesalahan juga sih Sering kita melihat sebenarnya untuk Max Max Sebelum dari Ivo's ini Mereka open initiate Tapi ternyata mereka yang dibalikkan Tapi kita belum melihat hal tersebut terjadi Tapi kalau memang sampai terjadi di late game akan Cukup mengecewakan nanti buat Ivo's Jadi mereka harus cukup presisi juga untuk mempertimbangkan Terus berhubung set mYKH dan belum mendapatkan satupun kemenangan guys Aduh berlanjutkah buset menarik karena belakang bertarget sucian gelok akun aduh gimana itu gesucin guys wah gak bisa bro berarti masing-masing regen satu nih perwakilan ya apakah akan pecah menambah nih halo tapi bener-bener hati-hati banget berarti-barti bos wah ini berat ini berat ingat catatan derby klasik Ivo walaupun diberikan ke-9 mereka bisa mengukir tetap tak peduli gimana peringkat arah juga paduli apakah ini bisa menangis jadi jaminan ternyata apalagi juga dari fosglory yang selalu melakukan improvisasi dengan lain apalagi nih yang diotak atik dan sekarang mereka bermain cukup bersinergi yang ini sangat dapat sinertinya sebenarnya sekarang seperti dimana apa advance apa advice yang dilakukan di game yang pertama ya nah berhasil mereka jalankan gitu loh dengan butuh kemisi satu suara dan bener-bener terjadi nampaknya kali ini yang terlalu besar tapi free hit karena belakang nih konsil bros terlalu sakit terlalu daifin gelok ledurin terperangkap bersama dengan seorang hidup yang mempertahankan mereka mau ngegas ya masih bisa bertahan memang buset tapi pertukaran demi pertukaran kian terjadi dan pertukaran tersebut selalu bisa diunggulkan oleh for glory dan meskipun tadi terlihat ya dari dreamsnya mungkin over accent untuk masuk tapi tugasnya dia adalah menjauhkan biar Skyler nggak deket zoning aja Skyler nggak bisa zoning sama sekali tadi berkat heavy spin dari dream buset wah Nacho buh buh oh no waduh ya tegalkan doang mana bisa guys ke-33 derby classic didapatkan oleh EVOS ini pencana mau berikan satu atau sebilan tidak peduli karena derby classic tetap menjadi sebuah pertandingan yang mahal guntur efek sih disini fix fix guntur efek bro ini bro gila-gila klaukun adalah kunci ngeri bos ngeri bos kita lihat dulu interview ya dengan win rate mereka win streak mereka terpatahkan oleh EVOS glory bongkar pasang komposisi yang baru tapi mereka menemukan akhirnya chemistri mereka di game yang kedua tadi yep itu dia chemistri yang ternyata sudah terjadi juga dan kemenangan kali ini kemenangan kedua di season ini di derby classic pastinya keldään keIAN keisi ke Fool keént bongkar pasang ke aid pungkus Setengah mata, sang macan yang mencoba untuk menggigit balik sang raja dan berhasil mendapatkan game yang ketiga. Mari kita sabut kebenangan derby classic, Hivos gelare! Terima kasih telah menonton! 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 Dengan para rookie dari RRQ Matchup Matchup dengan RRQ Tapi kalian kan ketemunya dengan rookie-rookie nya dari RRQ Kamu matchup nya sama Rims Jago Jago Tapi di lag 1 lag 2 perbandingannya seperti apa tuh? Masih sama sih sama-sama jago Sama-sama jago Tapi di lag 2 kalian yang menang Ya emang rezekinya di Evos berarti Rezekinya di Evos Tapi ada Rims juga dong Rims Selain Klokun Kamu juga nih yang ketemu sama rookie matchup nya Dengan E-Doc Gimana kalau kata Klokun kan Ya jago Kalau dari seorang Rims Bagus kok mekaniknya juga tinggi deh Perbedaan Kan masih muda Kan Rims juga masih muda Enggak Oh Tapi tetap jago Karena kali ini juga berhasil meraih kemenangan Dan tentunya ada yang disamping Monica Dari tadi Udah Monica gemes banget Tidak mau nyanyain Natko Akhirnya menang nih lawan Skyler Ini dia Akhirnya menang nih lawan Skyler Apakah ini balas dendamnya Ya enggak juga sih Emang menang aja Kebetulan menang aja Kebetulan menang aja Tapi kan Masih banyak match Masih banyak match Tapi khusus untuk RRQ Ngelawan RRQ Karena di lag pertama Natko harus merelakan kemenangannya Tapi kali ini berhasil Mungkin kah ini balas dendam kah Atau seperti apa tuh Udah puas? Belum puas sih Tapi enggak tahu Lexa tuh enggak main Oh iya Lexa tuh enggak main ya Tapi ini udah ketemu Skyler Karena sebelumnya kan Ngomong mau ketemu Skyler nih Udah ketemu Gimana tuh rasanya setelah match up? Ya udah seneng aja sih Ada preparation yang Mungkin siap-siapnya spesial gitu enggak? Ya enggak ada lah Kita fokus sama diri sendiri dulu aja Fokus ke diri sendiri Ada yang mau ditambahin dreams? Ada yang mau ditambahin Kayaknya dreams senyum-senyum dari tadi nih Enggak ada Dan tentunya perjalanan dari EVOS fam Seperti EVOS glory Seperti yang disampaikan Natko ini Fokus ke diri sendiri Karena masih ada perjalanan selanjutnya Saikot sekalian Besok bakalan ketemu dengan Tim Liquid Indonesia Di lag 1 Harus Mengakui kekalahan Dengan game Poin 2-1 Sekarang Mungkinkah kemenangan hari ini Membawa Booster buat kalian Semangat yang lebih Untuk ketemu dengan TLID besok? Ya buat gue Ya hari ini tuh Bisa jadi buat boost kita Di next match-nya lagi Mungkin Buat tim Liquid ya Oh ini EVOS holy atau EVOS icon guys Icon kelihatannya Moga bisa kasih yang lebih baik lah Kasih yang lebih baik Ngomong ini yang lebih baik Monika mau ngikutin nih Karena sebelumnya Tim Liquid Indonesia Ada Aaron Shiki yang bilang ya Pesan-pesan buat EVOS Katanya Udahlah kasih game yang terbaik Tapi kayaknya Gak bakalan gitu Kita lihat aja besok Gue gak mau banyak ngomong aja Yang penting kita main aja dulu Yang penting main aja itu Kata Captain Cyclops Tapi Monika juga mau denger dari Anavel Anavel ada pesan-pesan gak tuh Buat tim Liquid Indonesia Yang bakalan kalian hadapi Ya gak ada lah mereka jago Ngomongan mereka sesuai dengan skill mereka Kelas Oke Dan kita akan lihat Anavel mau depasrah guys ya Nanti tapi hari ini Boleh dong sekali lagi Mana alumannya EVOS fam Untuk EVOS Glory Dan itulah kemenangan dari EVOS Glory Hari ini menambah nyawa Harapan Untuk bisa melangkah lebih jauh Di babak playoff Tapi Tentunya para keserahkan Membedah lebih jauh Bagaimana Kemenangan dari EVOS Glory Kali ini So Silahkan Kassers Back to you G-g-g-g Dah 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 Oke lah Thank you ya